oke bro berjumpa lagi dengan mekanik chainsaw kali ini kita mau melanjutkan lagi yang waktu tempoh hari kita bongkar dan kita akan melanjutkan untuk pemasangan kembali chainsaw steel original 070 jadi ini ceritanya itu service lah ya service dan mengecek keaslian atau tidaknya oke untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk pemasangan blog aja mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemula namun jika ada kesalahan harap dimaklum saja karena tidak ada manusia yang hebat tidak ada manusia yang jago kita hanya sesama belajar untuk belajar merakit dan menyerpi senso ya sahabat ya nah untuk ini kita lalu luruskan dulu bagian apa namanya bagian layang-layang bagian layang-layang jadi agar nanti di saat kabulator sudah terpasang di saat kita menghidupkan mesin akan bergerak di bagian dalam sini sahabat oke bro mudah-mudahan semuanya bisa jadi tuntunan tontonan ini ya kita pasang bagian piston dulu ke blok sebelum kita pasang pistonnya kita lihat dulu kita bersihkan dulu barangkali ada kotoran meskipun kotorannya sedikit namun nanti akan mengakibatkan pergesrekan di antara piston dengan blok itu akan bisa mengakibatkan lecet ya nah setelah bersih jangan lupa di bagian blok sini kita kasih oli dulu untuk memperlicin pergerakan ring pergerakan ring piston kemudian disini juga kita kasih oli lagi untuk mempermudah pergerakan piston nah setelah itu bagian piston disini kan kecil yang sini kecil yang sini besar jadi yang bagian kecil ini harus ada di bagian kenal pot yang besar ini harus ada di bagian kabulator caranya bloknya diputar seperti ini sahabat bro lalu yang bagian besar ada di kabulator nah untuk caranya seperti ini nah luruskan setelah itu kita tekan kemudian setelah masuk cari lagi selah yang ada titik bagian ringnya tekan lagi pelan-pelan nah setelah ini masukkan sudah menjadi bagian yang kecil ada di arah kenal pot yang besar di arah kabulator nah setelah itu baru kita pasang ke bloknya ya sahabat tidak lupa kita pasang bau blok dulu terlebih dahulu kemudian packing ini agar awet dikasih dulu pelumas tujuannya apa tujuannya agar di saat nanti panas dia tidak lengket setelah itu ini dicelupkan dulu ini bearing piston dicelupkan dulu ke oli nah untuk cara pemasangan blok untuk versi mekanik sensor seperti ini jadi caranya seperti itu kemudian pasang clip setelah clip masuk kita dirikan sambil dengerin sambil dengerin pengajian ibu-ibu membaca surah aliasin selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih